Pemerintah Papua Selatan yang terbentuk sejak 2 tahun lalu, ternyata hingga kini belum memiliki armada mobil dangkar. Tidak heran, banyak peristiwa kebakaran tidak bisa ditangani karena belum ada dinas pemadam kebakaran. Kepala Satuan Polisi Pamung Praja, Pemerintah Papua Selatan, Elias Refra, mengatakan, jika ada laporan musibah kebakaran, Satpol PP tidak bisa berbuat apa-apa karena tidak ada armada maupun peralatan. Sehingga menurut Elias, Satpol PP hanya bisa menerima laporan dan tidak bisa bertindak. Peralatan sekarang ada di kebupaten, kalau peralatan itu ada di provinsi kita siap, memang kotanya siap. Tapi peralatannya tidak ada, kita mau apa-apa. Sampai sekarang tidak ada peralatan sama sekali. Jadi kalau seandainya ada laporan dari warga kira-kira? Ya kita mau buat apa? Memang kita hanya pergi sebagai penonton kan tidak mungkin. Sedangkan kita ini kan dinas kebakaran ya, harus kita juga bakar kayaknya. Karena dinas harus dinas pemadam kebakaran. Tapi provinsi ini masih dinas kebakaran. Jadi kalau tugas kita ya kalau memang terbakar ya kita juga ikut bakar kemungkinan seperti itu. Karena nomenklaturnya belum diperbaiki. Kita sudah usul untuk diperbaiki supaya nomenklatur itu diperbaiki supaya pemadam kebakarannya. Bukan dinas kebakarannya. Rencana kapan ada? Peralatan yang rencana kapan? Rencana kita sudah usul tetapi sampai saat ini masih ada proses ya. Mudah-mudahan saja kalau tahun depan. Kalau memang ada. Itu bisa kita dapat di kendaraan. Pemprov Papua Selatan berencana akan membeli armada pemadam kebakaran serta peralatan pemadam. Saat ini damkar hanya ada di Pemkap Merauke. Sehingga jika terjadi kebakaran, harus menunggu damkar Pemkap Merauke datang ke Papua Selatan yang waktu tempuhnya mencapai 1 jam. Muhammad Rituhan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan.